Kita ke sorotan lain saudara mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus dugaan penukaran barang bukti narkotika jenis sabu dengan tawas. Usai mendengar dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Irjen Teddy Minahasa masih terlihat melemparkan senyum saat disapa wartawan. Atas perbuatannya, Jaksa menilai Teddy turut menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Teddy juga dinilai merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika kolongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dan tentang narkotika yunto 55 ayat 1 ke 1 KOP sesuai dakwaan pertama kami. Dua, menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana...